Yang pertama ini Melakukan pekerjaan Sejajar secara profesional Yang sesuai dengan kode etik profesi Nanti kalau asesornya Gue jelaskan Maksudnya Pekerjaan hajian edasi secara profesional Dengan kode etik profesi Maksudnya apa? Bisa jelasin? Kurang ini Kurang paham Kalau kode etik itu Sama seperti Kalau di dokter itu kan ada kode etik Iya Dokter umpamanya Memberikan obat sembarangan Atau Itulah maksudnya Untuk menjaga supaya dokter itu Benar-benar jangan sampai Menbuat nyawa orang lain Terancam gitu kan Iya Ini hajian industri ini akan berhubungan juga Nyawa orang Jadi jangan sampai nanti Biarkan tempat kerja Ada apa Makanan-makanan Beracun Kayak gitu Biarin Itu akan mengawasi Kayak trik Akan mengawasi Kerjanya kayak gitu Pokoknya berhubungan dengan Kesehatan Oh iya Berarti Kayak misalnya Kayak inspeksi Hejin-hejin Kayak gitu ya Kayak metalnya Kayak catering Atau apa Segala gitu ya Tapi gak terbatas Itu aja Semua tempat kerja Dilihat Lihat kebersihannya Sanitasinya Oh iya Jadi lebih ke Kesehatan kerja lah pokoknya Oh iya Backstron pendidikan Barisman ini apa Perawat Perawat ya Iya Oke yang untuk Di unit kompetensi yang pertama Ini ada Tiga elemen kompetensi Ini gak SKK ini Ini yang mana SKK ini Influx apa High-gen industry Ini Apa SKK ini 209 Tahun 2008 Gak ada ya Ini lagi SKK 9 2008 Yang SKK MI 2008 Ada ya Nomor 209 Yang dia Ada punya Ada 84 halaman kan Itu nanti dibaca-baca Karena itu SKK ini Untuk High-gen industry Nanti Yang Dibaca-baca Sama Mbak Risma itu Yang untuk Ahli muda itu aja Oh iya Jadi dia Kode-kode unitnya KKK HI 01 001 01 Terus Kedua KKK HI 01 002 01 Terus yang Ketiga Yang Nomor 02 001 01 Terus 02 002 01 Sampai 02 004 01 Iya Iya Itu semua Nanti Dibaca Karena Pastinya Aksesor itu Pertanyaannya Gak melenceng Jauh dari Unit kompetensi Yang 8 Ini Kalau saya tanya Gini Tadi saya udah tanya Kode etik profesi Belum ngerti Iya Kayaknya perawat Punya kode etik Profesi juga kan Iya Punya Nah itu Maksudnya kode etik Profesi Jadi maksudnya Sumpah Jabatannya Nah itu gak boleh Delanggar Jadi Kemarin saya Ada File Cuman karena Computer saya Yang itu rusak Jadi saya gak bisa Buka filenya File kode etik Untuk Halihajian Industri Jadi saya belum Sempat nyari Itu Filenya Untuk kode etik Nah jadi Yang unit kompetensi Yang pertama ini Kebanyakan memang Untuk kode etik Kode etik Sebagai Hygiene Industri Iya Itu berarti Memang harus Melaksanakan Pekerjaannya Dengan serius Sungguh-sungguh Jangan sampai Tempat kerja Itu Menjadi Tidak Bersih Dapat menimbulkan Penyakit Bagi pekerja lainnya Fokusnya Kayak gitu Iya Iya Jadi elemen kompetensinya Hanya tiga Membuat kode etik Profesi Hygiene Industri Kemudian Membelajari Kode etik Profesi Hygiene Industri Kemudian Memangkan Kode etik Profesi Hygiene Industri Iya Nah Kalau disini Elemen kompetensi Ini kita lihat Di kriteria Unjuk kerja Jadi Maksudnya Pengertian Dari elemen Kompetensi Itu ada di kriteria Unjuk kerja Nah Untuk membuat Kode etik Profesi Ada dua kriteria Unjuk kerja Yang pertama Tugas profesi Hygiene Industri Di inventarisir Untuk bahan penyusunan Kode etik Profesi Kemudian Peraturan Dan standar Hygiene Industri Dipelajari Sebagai acuan Penyusunan Kode etik Ya Jadi Ada kode etik Secara Internasional Ada Nasional Nah Untuk perusahaan Yang dibikin Sesuai Dengan Apa Sesuai Dengan Standar-standar Hygiene Industri Yang berlaku Jadi Di perusahaan Bikin sendiri Kode etik Untuk Hygiene Industri Ya Itu berdasarkan Ini kan Peraturan Dan standar Hygiene Industri Dipelajari Sebagai acuan Penyusunan Kode etik Jadi Regulasi Yang tadi Dibilang Ada mungkin Dipermenangkan Nomor 5 Tahun 2018 Itu Jadi acuan Untuk Penyusunan Kode etik Jadi Hygiene Industri Ini akan Ngukur juga Nanti Kompaknya Kebisingan Iya Ya Apa Musim-musim kan Udah pernah gunain Ini apa Tone level meter Pernah sih Sekali Iya Jadi Harus ngukur juga ya Berapa Kebisingannya Iya Kalau standar Kebisingan di Indonesia Berapa Sampai 85 DBA Iya DBA DBA Iya Kalau Kalau dibawah 85 Itu artinya Sampai Bekerja Sampai 8 jam Kan kita Standar Pekerjaannya Sehari 8 jam Iya Nah Kalau sudah Lebih dari 85 DBA Akustik Itu Nggak boleh 8 jam Berarti Harus 4 jam Jadi kalau Naik 5 DBA Akustik Turun Jadi setengah Jadi kalau 90 Berarti Hanya boleh 4 jam Iya Kalau 95 Hanya boleh 2 jam Iya Jadi Jadi Nah Higien industri Harus tahu Regulasi Harus Buka Jari Nilai Nilai Embang Batas Seperti Bahan Kimin Nilai Embang Batas Berapa Berapa Untuk Bantu Ya Gitulah Kerjaan Higien Industri Iya Kebanyakan Berhubungan Dengan Kesehatan Kerja Sama Lingkungan Kerja Nah Jadi Mbak Rismani Harus tahu Semua Regulasi Regulasi Tentang Kesehatan Lalu nanti Buat sendiri Kode etik Profesi Untuk Higien Industri Di Tempat Kerja Bisa gak Kerja Bisa Iya Kalau Dikau Regulasinya Kan Gampang Iya Nah Unit Kompetensi Yang satu Ini Mengenai Kode etik Profesi Jadi Harus Bisa Nyusun Harus Bisa Buat Kode etik Profesi Higien Industri Perusahaan Nah Kemudian Yang kedua Peraturan Perundangan Negara Republik Industri Di bidang K3 Berkaitan Dengan Higien Industri Peraturan Peraturan Perundangan Nah Ini ada Tiga Elemen Kompetensi Juga Yang pertama Mengidentifikasi Peraturan Perundangan K3 Jadi Identifikasi Peraturan Mana Yang berhubungan Dengan Higien Industri Yang tadi Saya bilang Kan Undang Nomor 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 70 Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Yang 2003 Pasal 86 57 MNK3 Lalu Di sini Peraturan Perundangan Yang dikeluarkan Oleh Departemen Terkait Lainnya Departemen Kesehatan Atau Maksudnya Kementerian Kesehatan Atau Kementerian Ketenagakerjaan Nah Kalau Di Kementerian Kesehatan Kesehatan Ada Regulasi Untuk Nilai Embang Batas Nah Kalau di Kemenagaker Kelarin Juga Cuman Bedanya Kalau di Kementerian Kesehatan Itu Untuk Umum Kalau di Kemenagaker Itu Untuk Dunia Kerja Maksudnya Kalau Kemenagaker Itu Untuk Dunia Kerja Ya Nah Itu Sekarang Yang Terbaru Kemenagaker Nomor 5 Tahun 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja Ya Jadi Unit Kompetensi Kedua Ini Kamu Harus Nguasain Semua Regulasi Tadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 Dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Dan 87 Itu Itu Mengenai K3 Dan SMK3 Nah Lalu Yang Satu lagi Permenakan Tahun 2018 Jadi Kalau kamu Ditahui Sama Asesor Coba Sebutkan Regulasi Perhatian Perundangan Yang Berhubungan Dengan Hajin Industri Sebut Aja Undang Nomor 1 Tahun 70 Dan Undang Nomor 30 Tahun 2003 Pasal 87 87 Lalu Permenakar Nomor 5 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja Nah Itu Aja Nah Nanti Disini Unit Kompetensi Yang Kedua Itu Ada Elemen Kompetensi Menerapkan Menerapkan Peraturan Undangan K3 Lalu Menerapkan Peraturan Perlindungan Undangan K3 Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Aset Perusahaan Jadi Tadi Tenaga Kerja Dan Kemudian Aset Perusahaan Nah Ini Nanti Menurut Diidentifikasi Karena Nanti Halimuda Hagen Industri Juga Harus Keliling Keliling Melihat Mana Aturan K3 Pemerintah Dikait Para Pekerja Kan Banyak Tuh Permen Nomor 15 Tahun 2008 Tentang 3K Lalu Permen Nomor 8 Tahun 2010 Tentang APD Itu Harus Dihapal Apalin Jadi Kalau ditanya Asesor Itu Menanggungan Nomor 170 Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 1987 Permen Pemenang Nomor 5 Tahun 2018 Lalu Tambahin Lagi Permen Nomor 18 Tahun 2008 Tentang APA 3K Lalu Permen Nomor 8 Tahun 2010 Tentang APD Itu yang berhubungan Dengan Hagen Industri Oke Itu Unit Kompetensi yang Kedua Mengenai Perancur Undangan Lalu Nah untuk Yang Ketiga Melaksanakan Program Hagen Industri Nah Mbak Risma Kira-kira Sudah punya Alam Program Hagen Industri Itu apa Yang Bukan Di Tempat Terima Yang Gimana Gimana Tadi Yang Unit Kompetensi Yang Tiga Ini Bicara Mengenai Program Hagen Industri Nah Mbak Risma Ada punya Bayangan Tidak Program Apa Yang Berhubungan Hagen Industri Mau Diterapkan Di Tempat Kerja Mbak Risma Itu Seperti Kayak Sanitasi Lingkungannya Terus Itu Untuk Menilai Kayak Pencahayaan Biasanya Kalau di Workshop Workshop Itu Kebanyakan Ada yang Gelap Nah Di situ Kita Kayak Ada ventilasi Kayak Begitu Berarti Harus pakai Alat Ukur 20 Meter Iya Terus Apa Lagi Terus Itu Kayak Misalnya Kayak Limbah Limbah Misalnya Kayak Limbah B3 Itu Terus Kayak Dipisahkan Kayak Gitu Kalau Kalau di Tempat Marisma Ada Kantin Gak Gak Ada Jadi Kita makan Di luar Oh Gitu Ada Kalau ada Program Ya Nah Disini Tidak Ada Kayak Catering Kayak Gitu Sama Kayak Dapur Tidak Ada Oke Apa lagi Kira-kira Programnya Apa lagi Ya Jelas APD Kalau APD Kan Dia Mandatory Ada Program Untuk P3K P3K Itu Kalau Di tempat Saya Setiap Tempat Ada Ini Ada P3K Nah Mandatory Juga Oke Yaudah Berarti Sudah Punya Bayangan Unit Kompetensi Ketiga Mengenai Program Hygiene Industri Iya Ya Intinya Adalah Hygiene Industri Ini Berhubungan Dengan Selain Yang Tadi Dosebut Perlindungan Untuk Dari Bahaya Fisika Bahaya Fisika Itu Tadi Yang Sudah Kita Ketau Kebicungan Kita Bilang Tadi Kejahayaan Iya Lalu Mungkin Ada Getaran Kalau Nama Kita Pakai Iya Terus Temperatur Iya Nah Kira-kira Udah Pernah Tau Nggak Temperatur Kerja Untuk Apa Pekerjaan Yang Ringan Ada Ringan Terat Itu Ada Satu Nah Buka Jadi Pernah 5 Tahun 2018 Jadi Semua Ada Di Situ Selain Fisika Ada Juga Biologi Biologi Itu Makhluk Hidup Mulai Dari Mikroba Sampai Iya Bukan Juga Untuk Ini Kalau Tersengat Atau Kalau Koba Itu Masuk Virus Kan Sekarang Lagi Ramai Iya 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 Program Pantungannya Iya Iya Kemudian Yang Bahan Kimia Sana Ada Bahan Kimia Gak Bahan Kimia Gak 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 Kayak Ini Kayak Cingkang Gak Gitu Solar Gitu Gak Iya Kecuali Ada Bahan Kimia Berbahaya Itu Mungkin Ada Program Juga Untuk Penanganan Bahan Kimia Berbahaya Gak 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 Iya Oke Itu Unit Kompetensi Yang Ketiga Iya Kemudian Yang Keempat Mengantisipasi Dan menggunakan Resiko Kesehatan Kerja Pada Suatu Situasi Maintenance Dan Gawat Darurat Jadi Mengantisipasi Dan menggunakan Resiko Udah Tahu Arti Resiko Kalau kita Bicara Ketiga Berarti Resikonya Resiko Bahaya Bahaya Terkait Keselamatan Para Pekerja Iya Nah Disini Karena Fokusnya Tengah Agent Industri Resiko Kesehatan Berarti Kesehatan 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 Para Pekerja Nah Kalau di kantor Itu Kira-kira Resiko Kesehatan Kerja Itu Biasanya Kalau di Kantor Dia Ini Ini Apa Yang Kayak Cara Duduk Terus Cara Pengangkatannya Gestalt Ergonomi Iya Ergonomi Itu benar Terus Apa Terus Itu 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 aja Sih Ya mungkin Kalau di kantor Kebanyakan Ergonomi Iya Kesehatan Yang Di workshop Atau apa Itu Mungkin ada yang Nah Mungkin juga penyakit Akibat kerja Penyakit Akibat kerja Iya Itu Kayak Heat stress Gitu ya Kayak Heat stress Pokoknya Penyakit Yang hubungannya Karena aktivitas Pekerjaannya Iya Jadi Kadang-kadang Kalau Terus Stres Tempat kerja Kan bahaya Psikologi Iya Bisa Mengibatkan Penyakit Jantung Juga Iya Ada hubungannya Jadi Ya itu juga Terus Diantisipasi Jadi Jangan sampai Ada Faktor Psikologi Iya Diskriminasi Jadi Ada pekerja Yang Selalu Dimarah-marahin Ada pekerja Itu kan Diskriminasi Kalau Dimarahin Semua Kalian Nah Itu bisa Menimbulkan Stress Iya Ada hubungannya Dengan tekanan Darah Lama-lama Bisa jadi Penyakit Jantung Iya Iya Ini Kompetensi Yang Keempat Fokusnya Adalah Analis Risiko Jadi Analisiko Kesehatan Kerja Itu Diidentifikasi Di tempat Kerja Supaya Bisa Mengambil Langkah-langkah Pengendaliannya Nah Ini Saat Operasi Saat Maintenance Dan Gawat Darurat Apa Bedanya Nanti Sepasih Itu Kayak Misalnya Memperlukan Kayak Ada Bahaya Pekerjaannya Kayak Itu Nah Kalau Misalnya Kayak Maintenance Itu Kayak Sejenis Perawatannya Iya Kalau Gawat Terawat Itu Yang Sudah Terjadi Kayaknya Jadi Operasi Itu Fasa Normal Ceritanya Kalau Sedang Ada Perbaikan Perbaikan Atau Apa Nah Itu Mungkin Faktor Resiko Pekerjaannya Faktor Resiko Kesehatannya Mungkin Berbeda Dengan Saat Dalam Kondisi Normal Iya Maintenance Itu Mungkin Ada Debu Debu Ada Pekerjaan Kebisingan Segala Macam Nah Gawat Darurat Ini Kadaan Darurat Jadi Kesehatan Kekerja Terjadi Gempa Bumi Saat Terjadi Kebakaran Itu Mungkin Kesehatan Mentalnya Atau Shock Atau Segala macam Itu juga Harus Analisa Resiko Kesehatannya Jadi Menganalisa Resiko Kesehatan Pada Kedan Normal Pada Kedan Pemeliharaan Hukum Maintenance Dan Juga Dalam Kedan Degawat Keturan Ya Itu Unit Kompetensi Yang Keempat Kemudian Yang Kelima Melakukan Promosi Kesehatan Tentang Pengetahuan Bayar Resiko Kesehatan Di Industri Nah Promosi Kesehatan Jadi Kesehatan Itu Kan Ada Empat Ada Empat Hal Promosi Kemudian Kuratif Preventif Iya Jadi Kesehatan Itu Juga Harus Dipromosikan Cara Hidup Sehat Kemudian Preventif Program Pencegahan Gangguan Kesehatan Lalu Kuratif Itu Penyembuhannya Rehabilitatif Itu Pemulihannya Iya Promotif Preventif Promotif Kuratif Rehabilitatif Nah Disini Promosi Komotif Berarti Bagaimana Kamu melakukan Kampanye Kesehatan Di tempat Kerja Iya Lagi Belajar Lagi Training Bro Ntar dulu Ya Ada program Belum Untuk Promosi Kesehatan Gak Ada sih Kalau Biasanya Kalau Promosi Begini Setiap Pagi Kita Bawa Gitu Tentang Biasanya Promosi Promosi Kesehatan Kayak Gitu Ya Mungkin Udah Harus Dibikin Mungkin Dibikin Dibikin Seperti Talk Sepuluh Sampai Lima Menit Iya Sepuluh Seperti Talk Melanda Hello Kayak Biasanya Jadi Kamu Lihat Nanti Bahan-Bahan Untuk Dipromosikan Dikampanyekan Apa Aja Tergantung Potensi Bahaya Kesehatan Kesehatan Juga Di Tempat Kerja Kan Tempat Kerja Banyak Debu Kamu Kampanyekan Bagaimana Pencegahan Supaya Tidak Terpapar Dengan Debu Tapi Kalau Kerja Di Kantor Aja Kampanye Soal Debu Nanti Tidak Nyambung Tidak Hubungannya Jadi Sesuai Potensi Bahaya Kesehatan Aja Nanti Itu Yang Bikin Kampanye Atau Promosi Kesehatan Nah itu Unit Kompetensi Yang kelima Kemudian Unit Kompetensi Yang keenam Melakukan Aplikasi Sistem Informasi Higien Industri Melakukan Aplikasi Sistem Informasi Higien Industri Oh Ini Kayak Kita Aplikasikan Kelapangan Kayak Gitu Ya Kalau Misalnya Kita Sudah Dapat Informasi Informasi Ya Nanti Sistem Informasi Ini Lebih Berhubungan Dengan Kita Manfaatkan Teknologi Kan Kalau Kamu Bisa Mungkin Sharing Juga Untuk Dapat Data-data Dari internet Tentang Bagaimana Kesehatan Kerja Nah ini Nanti Akan Jadikan Bahan Juga Untuk Informasi Untuk Menjadi Bahan Promosi Atau Kampanye Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Kamu Nah Selain Itu Ini Pencatatan Pencatatan Jadi Mencatat Segala Hal-hal Yang berhubungan Dengan Apa Kajian Industri Dan Kamu Mungkin Masukkan Kedalam Sistem Informasi Jadi Mungkin Perlu Dibentuk Aplikasinya Jadi Kalau Maksudnya Biar Lebih Efektif Kalau Belum Belum Ada Mungkin Kamu Kerjasama Dengan Orang IT Sehingga Bisa Membentuk Sistem Informasi Hidrat Industri Nanti Ngasih Informasinya Lewat Ini Aja Orang Mungkin Bisa Buka Lewat Smartphone Pokoknya Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi Atau Laptop Nah Disini Ada Empat Elemen Kompetensi Yang pertama Mengumpulkan Informasi Melalui Internet Dan Sumber Lainnya Jadi Kumpulkan Hal Dengan Higien Industri Dari Internet Atau Semua-semua Lain Kemudian Melakukan Sistem Pencatatan Higien Industri Lalu Semua Data-data Itu Kamu Catat Lalu Melakukan Sistem Pelaporan Higien Industri Nah Nah Nanti Setelah Semua Ini Kamu Catat Dalam Laporan Berkala Kamu Mungkin Kamu Masukkan Data-data Informasi Informasi Dari Internet Menjadi Bagian Dalam Bahan Laporan Kamu Mungkin Untuk Diketahui Oleh Manajemen Ada Tambahan Tentang Apa Kesehatan Kerja Ya Ini Maksudnya Buat Rekomendasi Buat Mereka Mungkin Manajemen Setuju Diterapkan Di Tempat Kerja Kamu Dan Yang Keempat Menganalisa Hubungan Antara Higien Data Higien Perusahaan Dan Data Kesehatan Jadi Nanti Kamu Akan Bandingkan Bagaimana Program-program Data-data Dari Apa Higien Perusahaan Dengan Kesehatan Karyawan Apakah Karyawan Ini Makin Banyak Yang Berobat Atau Karyawan Justru Tidak Ada yang Berobat Tapi Memang Program Higien Industri Kamu Itu Berhasil Semua Kampanye-kampanye Kesehatan Kesehatan Berhasil Walaupun Di Sini Kamu Ngambil Sebagian Data-data Informasinya Dari Internet Nanti kan Digabung Dengan Informasi Data-informasi Ketua Tantang Kesehatan Kerja Yang Ada Di Kamu Nah Itu Nanti Buat Laporan Gabungkan Silahnya Informasi Tambahan Ini Menjadi Suatu Kesehatan Buat Kerjaan Kayak Kalau Fabrik Itu Saya Pernah Lihat Mereka Tiap Hari Ada Dikasih Susu Sama Kacang Ijo Nah Itu Maksudnya Kan Buat Kacang Ijo Buat Kekuatan Nambah Kekuatan Kalau Susu Itu Biasanya Kesehatan Paru-paru Gitu Di Fabrik Itu Banyak Debu Kesehatan Jadi Setelah Dianalisa Ternyata Para Pekerjanya Itu Sehat Bertahun Terjadi Fabrik Itu Tidak Pernah Penyakit Paru-paru Atau Apa Jadi Ini Bisa Menjadi Bahan Analisa Untuk Bagaimana Program Kesehatan Kerja Yang Ditenarkan Itu Cukup Efeksif Jadi Hagen Industri Ini Juga Mencatat Semua Data-data Karyawan Yang Sakit Kemudian Berobat Kenyakitnya Apa Ini Harus Dibata Juga Nah Ini Bagian Sistem Informasi Jadi Maksudnya Semua Data Ini Kamu Ada Datanya Sebagai Hagen Industri Di Perusahaan Belamu Jadi Data-data Mengenai Penyakit Bekerja Dan Karyawan Dan Data-data Mungkin Kalau ada Catering Ada data Mengenai Pemberian Gizi Tadi Seperti Kata Lijok Sama Susu Itu Itu Kan Bagian Dari Pemberian Gizi Data-data Mengenai Program-program Kamu Mengantisipasi Penyakit Penyakit Berkerja Kemudian Program-program Medical Checkup Pengelolaan Limbah B3 Nah Itu Nanti Masukkan Semuanya Di dalam Aplikasi Sistem Informasi Khusus Hygiene Industri Jadi Kalaupun Enggak Punya Aplikasi Khusus Ya Minimal Bisa Dilaporkan Dalam Membentuk Membentuk Microsoft Word Nanti Bisa Disebarkan By email Ke Pihak-pihak Terkait Yang memang Membutuhkan Laporan Tersebut Selama ini Kalau orang Bicarakan Kesehatan Kerja Itu Nomor Dua Benar Nggak Benar Nggak Jadi Kalau orang Bicarakan Tiga Pasti Ujung-ujungnya Hanya Keselamatan Aja Safety Kesehatan Kerja Itu Nomor Dua Karena Karena Kesehatan Kerja Itu Baru Muncul Mungkin Setelah Sekian Lama Kalau Orang Bicara Safety Itu Cedera Fatality Langsung Pada Saya Ketahun Kalau Orang Sakit Akibat Kerja Mungkin Bertahun-tahun Terdiagnosa Dan Kadang-kadang Jadi Dianggar Nggak Terlalu Dipedulikan Padahal Kesehatan Kerja Itu Penting Sekali Karena Kebanyakan Orang Setelah Benciun Baru Mereka Penyakit Akibat Kerjanya Muncul Dan Itu Sudah Tidak Dikover Oleh Perusahaan Akhirnya Mereka Uang Pensiun Habis Untuk Berobat Ya Ini Unit Kompetensi Yang Ke Enam Lalu Unit Kompetensi Yang Ketujuh Melakukan Pengukuran Resiko Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Dengan Klinik Pengumpulan Kampel Yang Benar Kira-kira Tau Ngerti Nggak Maksudnya Pengukuran Resiko Kesehatan Kerja Pengukuran Pengukuran Ya Ya Om Ya Mengukur Apa Kesehatan Air Air Yang Ada Di Apa Yang Dipakai Di Perusahaan Ini Benar Nggak Air Yang Disediakan Bebas Dari Kontaminasi Mikroba Kalau Di Satu Perusahaan Ditambang Itu kan Mungkin Akan Dicek Mungkin Diambil Sampelnya Dari Satu Mungkin Dari Workshop Dari Cateringnya Atau Kantin Office Itu Namanya Sampling Jadi Kalau Sampling Itu Diambil Sample Sample Itu Ditanya Bagian Selaja Jadi Nggak Semua Ini Air Minum Yang kita Pakai Nggak Semuanya Diukur Jadi Sample Itu Ngambil Sedikit Iya Sample Jadi Itu contoh Untuk Mikroba Nah Untuk Resiko Kesehatan Kerjalannya Mungkin Yang Kira-kira Bisa Diukur Tadi Kamu Udah Bilang Pengukuran Pencahayaan Iya Mungkin Di Workshop Ini Kayaknya Cahaya Kurang Terang Itu Harus Diukur Jadi Ambil Sample Maksudnya Tempat Yang kamu Baru Diukur Itu Dengan Fluksimeternya Berapa Si Fluke Atau Kekuatan Cahayanya Di situ Lalu Kebisingan Kamu Ambil Sample Di Satu Titik Kemudian Ukur Kalau Itu Kebisingan Mungkin Bisa Berapa Titik Diambil Nanti Hasil Yang Itu Dianalisa Ini Maksudnya Pengukuran Resiko Kesehatan Kerja Jadi Dengan Teknik Pengukuran Sample Yang Benar Nanti Kamu Bisa Perhatikan Juga Resiko Kesehatan Kerja Lainnya Apa Yang Yang Jelas Tadi Kalau Untuk Fisika Temperatur Juga Masuk Kamu Ukur Suku Di Workshop Berapa Suhu Di Kantin Berapa Kalau Di kantor Yang pakai AC Pasti Di bawah 30 derajat S Itu Nyaman Tapi Kalau di Workshop Tidak pakai AC Pakai AC Angin Alam Media Itu Mungkin Temperaturnya Cukup Tinggi Nah Saya Lupa Standar Standar Untuk Pekerjaan Yang Berat Standar Yang Berapa Untuk Pekerjaan Yang Sedang Untuk Pekerjaan Yang Ringan Itu Ada Standarnya Coba Buka 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 Ya Ini Kompetensi Yang Ketujuh Mengenai Pengukuran Risiko Ketujuhkan Dengan Teknik Kompeten Selamat Dan Yang Terakhir Mengikuti Perubahan Dan Kemajuan Di bidang Profesi Higien Industri Untuk Meningkatkan Kemampuannya Nah Ini Unit Kompetensi Yang Kedelapan Ini Ada LNK Kompetensi Jadi Yang Yang Pertama Ini Menghadiri Seminar Hajian Industri Kedua Memberikan Ceramah Mengenai Hajian Industri Di Tempat Kerja Atau Publik Yang Ketiga Membuat Artikel Hajian Di Tempat Kerja Atau Publik Yang Ketempat Melakukan Riset Di Bidang Hajian Industri Jadi Disini Bagaimana Kamu Bisa Mengikuti Perubahan Dan Ketujuan Di bidang Profesi Hajian Industri Ya Kamu Ikut Seminar Yang Berhubungan Dengan Hajian Industri Kesehatan Kerja Sering gak Ikut Seminar Seminar Kayak Gita Belum Belum Seminar Seminar Hajian Belum 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 Pernah Nah Ini kan Banyak Online Online Gratis Ikutin Aje Terus Yang Kedua Bagaimana Kamu Mengikuti Perubahan Dan Kemajian Bidang Profesi Hajian Industri Dan Meningkatkan Kemampuan Kamu Kamu Yang Memberikan Cerama Memberikan Industri Di Tempat Kerja Atau Di Publik Seminar Ya Mumpung Sekarang Lagi Banyak Seminar Online Kamu Iklan Free Seminar Online Industry Dibawakan Alerisma Ya Ya Mungkin Nanti Ada Yang Berapa Orang Mungkin Ikut Disitu Kamu Latihan Memberikan Cerama Sehingga Dengan Memberikan Cerama Atau Seminar Kamu Mungkin Ada Kemajuan Karena Biasanya Itu Istilahnya Learning By Doing Langsung Belajar Belajar Tapi Langsung Praktek Kemudian Yang ketiga Gue Buat Artikel Industrial Hagen Kamu bisa Buat Artikel Tulisan Tulisan Bisa Risa Nah Jadi Di Medsos Gitu Kan Iya Itu Maksudnya Mencoba Kamu Dengan Membuat Itu Kamu kan Pasti Ngambil Data Bahan Bahannya Itu Mungkin Dari Internet Atau Apa Dengan Kamu Tidak Sadari Kamu Udah Menambah Kemampuan Kamu Kemampuan Di bidang Hagen Industri Lalu Yang keempat Melakukan Riset Di bidang Hagen Industri Nah Bisa Nggak Kamu Melakukan Riset Penelitian Bisa Coba Nanti Kan Hasil Jurnal Penelitian Ya Mungkin Di Posting Di Jurnal Internasional Bisa Ya Ini Elemen Kedelapan Jadi Mengikuti Perubahan Kamu Menghadiri Seminar Kamu 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 Yang Berikan Seminar Kamu Buat Artikel Dan Kemudian Melakukan Riset Atau Penelitian Di bidang Hagen Industri Oke Ini semua Lapan elemen Kompetensi Yang mungkin Akan Ditanyakan Besok Sama Sensor Sudah Siap Siap Isinya Nggak Jawa-jawa Dari Yang Udah Dibahas Yang Ini Nanti Kalau Mau Dengerin Lagi Kan Saya Rekam Nanti Dishare Aja Rekam Oke Ada Pertanyaan Ini Kan Kalau Misalnya Kita Nggak Kompeten Ya Itu Mulang Nulang Atau Gimana Atau Ada Remedy Mulang Mulang Nulang Nunggu Berapa Lama Misalnya Nunggu Dua Minggu Atau Nunggu Selanjutnya Bisa Seminggu Bisa Minggu Minggu Dopan Duga Bisa Oh Iya Iya Pede Aja Lalu Lulus Iya Oke Nanti Kalau Ada Pertanyaan Komunikasi Aja Mungkin Kan Tadi Lewat Ibu Yanti Iya 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 Karena Kamu Gak Dimasukin Grup WA Gak Gak Dimasukin Ya Enggak Iya Udah ada Jatelan Sudah dikasih Iya Sudah Besok Jam Setengah Sembilan Tapi Setengah Sepuluh Kayaknya Untuk Bagian Tengah Emang Dimana Di Handel Cuman Kerjanya Di Pemerjas Oh Gitu Iya Oke deh Semoga Sukses Besok Iya Amin Iya Mungkin Mbak Risma Masih Sib